dia ada tenggorokan, ada titik, ada perut jadi dia tuh kalau pup, disini pup yang disini? ini betina ya? iya ini betina kalau syukagader kan dia memang berkantung jadi dia tuh ada kantungnya ini kantungnya nih nah jadi anaknya nanti disimpan di kantungnya tuh kelihatan ini ada anaknya? enggak ada oh kirain dia belum dikawinin belum dikawinin karena ini buat hobi sih, buat mainan buat hobi berarti dia dari tenggorokan langsung ke perut dong? iya, langsung ke perut enggak ada enggak ada yang bisa dipregmentasi gitu dari badannya di tenggorokan? enggak ada dipregmentasi si Putra pertanyaannya goblok kadang-kadang ya kalau kayak musang kan ada makanya kan bisa ada kopi luak kan? iya, kalau dia enggak dia enggak ya? karena kan dia dikunyah oh dikunyah kalau dia jadi sebuahnya halus sama dia mungkin kalau kayak musang kayak gitu kan dia banyak diteleng kunyahnya enggak terlalu sampai halus gitu kalau dia tuh biasanya sampai halus sepira aja kalau kita kasih secara utuh dia tuh dikunyah secara halus sampai halus nah yang harus dihindari buah apa nih? kayak buah itu sebenarnya yang penting manis semua bisa dikasih segar glitter yang penting manis yang penting manis jadi jangan hindari buah-buahan yang asam sama pahit pahit? ini sebenarnya masuk buah-buahan yang toksik kayak apukat, anggur itu boleh dikasih cuma dalam pemberian yang enggak boleh banyak enggak boleh banyak hanya istilahnya sedikit aja lah biji apel? biji apel dia enggak bakal mau makan juga sih enggak bakal mau makan ya? kalau kemakan juga enggak boleh kalau biji apel? iya enggak boleh ada sianidanya ya? iya bener nah kalau coklat kayaknya boleh deh sedikit gitu enggak boleh sih enggak boleh? enggak boleh boleh lah dikit lah enggak boleh lah oke kita lihat kasih kasih makan yang aman aja ya yang aman aja ya amannya lagi nih terakhir deh terakhir deh kita lihat deh karamel mungkin ya? belum ya tadi ya? belum ya yang buat kontes nih karamel loh jadi dia tuh coklat ini jantan ya? ini jantan tapi kayak kayak ini biasa ya? klasi grey? beda sih kita bedain aja ya? coba iya coba kita bedain sama klasi grey kita ambil dulu klasi grey ini mata gua mata orang awam nih ya? bukan mata pemain es kini jadi kalau gua bilang itu lu jangan tersinggung nih? iya nih kita lihat nih oh iya beda kita bedain aja jauh banget sih bedanya tapi kalau es klasi grey yang kotor yang kotor gua jadinya kayak karamel? enggak beda kalau coklat kena kencing? jauh sih sebenernya kalau karamel sama klasi grey perbedaannya mungkin yang kotor hampir sekilas mirip ya? cuma sebenernya jauh sih bedanya jauh ya? ini menghindari kalian ditipu orang nih temen-temen sebenernya pertanyaannya nih aduh kadang kan banyak tuh orang yang jual karamel-karamel nah hati-hati juga ada yang namanya red nah justru karamel itu hampir mirip dengan yang namanya red nah ini yang klasi grey biasa ya? ini klasi grey biasa tapi ini bawa head? enggak enggak ini non head ini berapa duit nih? kalau ini nih 300 ribuan 300 ribuan jadi biar kalian nggak ketipu sih sebenernya pertanyaan ini temen-temen kadang-kadang kalau ada orang yang seller-seller kurang aja deh kan warna coklat karena kencing kayak begini dibilangnya karamel eh pasti mandiin ini jatuh aduh oke nih kita lihat perbedaannya nih beda sih beda ya? jauh sih perbedaan karamel sama klasi grey nah lu sendiri lebih suka yang apa sih? kalau gua lebih suka ke karamel sama cremino cremino? iya lebih suka yang itu? yang dua itu? karena harganya lebih mahal? satu harganya lebih mahal dan dia kalau cremino kan dia matanya ruby ya? dan dia nggak nggak kelihatan kotor sih hmm kalau kayak leukistik itu kan cepet kotor sih sebenarnya kayak platmos kayak gini kalau kita kurang-kurangnya dia bisa kotor bisa kuning bisa kotor bisa kuning dia ya? iya kalau kayak cremino dia kan nggak kelihatan karena warnanya udah cream nah dia tuh perlu sebenarnya perlu kayak yang abu vulkanik itu nggak sih? abu vulkanik? kayak hamster kan kadang-kadang mandinya pake abu vulkanik tuh enggak juga gede tuh sebenarnya kan dia tuh hewan yang bersih ya dia bisa mandi sendiri kayak kucing ya? iya jelatin badan ya? iya jelatin badan dan dia makanya kalau hidup kan berkoloni ya dia tuh saling bersihin, saling grooming saling grooming? iya jadi makanya kadang kalau SG satu ekor tuh dia lebih cepet kotor biasanya kalau di alam? kalau di alam itu berkoloni dia berkoloni berapa jantan ya? kalau mungkin di alam bisa sampai lebih juga jantannya bisa lebih dari satu tapi kalau kita mau breeding lebih baik itu satu nah yang gue belum tanya dari tadi nih ya gue juga nggak tahu nih sugar glider ini kan adanya di Papua sama di Australia kalau nggak salah ya? di Australia disebut dengan posum kalau nggak salah namanya posum layang kalau di sini sugar glider sugar glider itu di tempat layang nggak ada lagi kan? nggak ada, itu hanya populasinya di bagian utara aja sih nah ini hidupnya di hutan apa? tropis kah? hutan hujan kah? tropis hutan tropis itu ada di pohon yang tinggi banget yang tinggi banget? di pohon apa biasanya? untuk di pohon apa? mungkin di pohon-pohon yang lebih tinggi aja sih kayak pohon pinus tapi di Papua ada pohon pinus nggak ya? nggak, kayaknya nggak ada deh oke